Affiliate itu apa? Mungkin kalian mengartikan affiliate itu sebagai kerjasama ya? Dan memang iya, arti generalnya affiliate itu kerjasama sih. Tapi dalam dunia online, terlebih khususnya lagi online shop, jual-beli di dunia online, maka affiliate atau affiliasi itu berarti sebuah program di mana ketika kita mempromosikan sebuah produk atau jasa, jadi bisa produk, bisa jasa. Kita mempromosikan, kemudian ada orang beli melalui kita dan caranya itu menggunakan link. Karena kita ngomongin dunia online, semuanya kita berhubungan dengan link. Nah, dalam link itu ada ID kita, ada angka ataupun huruf unik untuk mengidentifikasi bahwa penjualan tersebut adalah melalui link kita. Nah, kalau ada orang beli melalui link kita, maka kita mendapatkan komisi. Jadi, affiliate atau affiliasi itu program kita mempromosikan produk atau jasa, ada orang beli melalui kita, kita dapat komisi. Kayak gitu. Nah, Shopee affiliate, maka program yang seperti tadi dijalankan oleh Shopee. Selain Shopee, sebenarnya di Indonesia itu pernah banyak sekali affiliate ya, sampai detik ini pun masih ada beberapa yang lain. Tapi Shopee nampaknya terkenal banget, karena ya mau gimana Shopee kan salah satu online shop terbesar ya. Dan di dunia juga, yang paling terkenal itu affiliate-nya Amazon, sama Click Junction, kalau dulu itu, kalau sekarang nggak terlalu ya. eBay juga kayaknya ada affiliate-nya. Pokoknya online shop itu kebanyakan ada affiliate-nya kalau di luar. Bahkan online shop kecil yang nggak terlalu gede-gede amat pun biasanya punya program affiliate itu. Itu seberapa menjamurnya program affiliate di luar sana. Tapi di Indonesia, kayaknya nggak terlalu seterkenal itu ya. Mungkin di dunia online bisnis saja, kayak blogger mungkin yang tahu program-program affiliate, afiliasi yang pernah diadakan di Indonesia. Beberapa di antaranya itu, sampai sekarang juga jadi ID itu ada affiliate-nya. Tokopedia sayangnya baru, apa namanya itu, tampilan awalnya doang, tapi programnya belum ada. Bukalapak juga kayaknya begitu. Binaika dulu pernah ngadain, sekarang udah nggak ada. Kemudian Hotel Agoda itu juga ada affiliate-nya. Dan lain-lain lah. Kalau hotel itu ada semuanya, Hotel.com, Agoda, sayangnya Travelog-nya nggak ada. Tapi pergi-pergi kayaknya ada ya kalau nggak salah. Ada nggak sih? Nanti saya cek lagi ya. Dan di Agoda juga saya ada saldo 2 jutaan tuh. Belum bisa ditarik ya. Oke, ngomongin affiliate Shopee, maka ya kita fokus ke Shopee ya. Kita mempromosikan produk-produk di Shopee. Ada orang beli melalui link yang kita bagikan, maka kita mendapatkan komisi dari Shopee. Dan persentasenya itu sebenarnya lumayan sih kalau di Indonesia. Tapi kalau dibandingin Amazon ya relatif kecil. Yaitu 2,5%. 2,5% itu berlaku untuk baik yang tidak bersyarat follower 2 ribu ataupun yang syarat follower 2 ribunya sudah terpenuhi, tapi penjualannya belum sampai sekian. Pokoknya ada syarat penjualan 300 apa 300 per 3 bulan gitu ya. Kemudian maka dia naik jadi 5%. Tapi sementara ini kita fokus ke 2,5% saja. Dan ada maksimalnya juga, yaitu 10 ribu rupiah per transaksi. Jadi ya dibatasin 10 ribu. Kalau di luar itu bebas sih. Biasanya sampai ratusan ribu komisinya pun tetap ya. Tapi it's okay lah. Daripada yang lain itu lebih kecil malahan ya. Saya nggak mau nyebut afiliatnya apa, tapi ada marketplace yang afiliatnya itu lebih kecil dari Shopee. Jadi udah lumayan sih Shopee, 2,5%. Tapi ada maksimalnya 10 ribu. Oke, nggak apa-apa. Nah, syarat daftarnya apa? Sekarang itu Shopee memberlakukan tidak ada syarat pun bisa daftar. Jadi gampang banget ya. Nah, untuk pendaftarannya, untuk prosesi daftarnya, ikuti video berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.